Halo Sobat Bisnis Kassen, kita ketemu lagi di tips pebisnis milenial. Kali ini kita akan bahas apa? Kita akan bahas mengenai printer dotmetric dan printer thermal. Apa sih bedanya? Apa sih bedanya buat bisnis kalian? Kalau kalian mau pilih printer, pilih yang mana sih ya? Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share di channel Kassen Official Indonesia supaya kalian tetap dapat memberitahuan update mengenai tips seputar bisnis milenial. Oke, sekarang kita akan review dua printer yang berbeda seperti tadi saya bilang ini bumi dan langit ya, seperti air dan api gitu. Jadi ada dua printer ya, risip printer itu ada dua macam, ada yang pertama itu dotmetric, atau bisa dibilang itu apa namanya bahasa lainnya itu apa ya, dotmetric sih, dotmetric atau impact printer, ya impact, ada yang bahasa-bahasa impact, bahasa jadulnya. Yang kedua ada printer yang namanya thermal, ya. Dua printer ini bedanya apa sih? Yang pertama, sisi keunggulan dari thermal adalah yang pertama gak berisik, kayak gini nih, gak berisik. Jadi printernya boleh dibilang suaranya gak bikin polusi udara ya, atau halus. Oke, kalian bisa dengarkan suaranya. Yang pertama, kalau thermal itu keunggulannya lebih cepat, yang kedua gak berisik, yang ketiga dia gak perlu tinta, jadi kita refillnya mudah banget ya, tinggal pasang kertasnya, tutup, langsung jalan gitu ya. Itu kelebihan dari thermal, tapi selain kelebihan, dia juga punya beberapa kelemahan, ya. Yang pertama, hasil cetak ini kalau disimpen itu pastinya, kalau kalian pernah pergi ke ATM atau simpen struk-struk belanja yang model-model begini guys, pasti hanya beberapa saatannya udah hilang, ya. Ini yang kelemahannya. Jadi kalau kalian dapet, misalkan voucher belanja, atau mungkin kalian dapet QR berupa untuk member dan lain-lain, kalau kalian mau agak awet ya, kasih tips nih, tips sedikit, simpannya jangan di tempat yang panas, jangan sekali-sekali taruh di dompet, yang dibawa kemana-mana, taruh di dashboard mobil, taruh di tempat-tempat yang suhunya tinggi, jangan. Nanti sayang banget guys, kalau QR kalian hilang, voucher kalian hilang, sudah nggak berlaku lagi ya, nggak bisa dipakai ya, sayang banget gitu ya. Jadi taruh di tempat-tempat yang memang suhunya relatif lebih rendah, terus nggak kena cahaya matahari langsung, atau nggak kena gesek-gesekan. Itu akan minimal, ya mungkin nggak tahan-tahan banget, tapi kalau seminggu, dua minggu, tiga minggu, masih aman lah ya, hasil kalian taruh di tempat-tempat yang tak sebutin tadi. Oke, itu keunggulan dan kelemahannya printer thermal, kalau sekarang dari sisi printer dotmetric nih. Yang pertama, keunggulannya dia bisa tahan yang nggak panjang, jadi kalau kalian simpen hasil cetakan struknya, ya bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pun masih ada. Kenapa? Karena dia pakai yang namanya tinta atau ribbon, yang pertama. Yang kedua, keunggulan ya, kalau kalian mau ngelola bisnis ya, yang untuk memang ada fungsi verifikasinya secara manual, atau fungsi verifikasi dari administrasi dan lain-lain, yang namanya printer dotmetric itu bisa pakai kertasnya lebih dari 1 lembar, karena dia yang pertama bukan kertas thermal ya, tapi kertasnya ada khusus ya, namanya kertas plain paper, ya double, kayak gini, atau biasanya disebut kertas NCR. Oke, langsung lanjut aja kita tes ya, gimana sih kalau dari sisi printer dotmetric kecepatannya, atau suaranya, bisingnya kayak gimana, kita, oke kita tes ya, kita tes yang kalau printer dotmetric itu bisa pakai kayak gini, namanya pita atau tinta, ya, ini supplies-nya, oke, kita pasang dulu guys, yuk, kemudian dia pakai, kita coba tes pakai kertas 2 play ya, kertas 2 play, atau rangkap. Oke, langsung aja kita tes dotmetric printernya, nah lho, ya, jadi kalau secara kita bisa denger ya, sama-sama, cuman memang keunggulannya dia adalah dia bisa mencetak langsung di 2 play kertas seperti ini, jadi kalau misalkan nih, kalian punya, kalian mengelola bisnis seperti parkir, ya, yang harus disitu menginap sebulan, dua bulan, yang memang harus pakai kertas seperti ini, disarankan sih, baiknya pakai printer yang dotmetric ya, yang kedua seperti mungkin di SPBU, ya, yang ketiga seperti untuk, apa, bisnis-bisnis grosir, ya, retail, atau bisa juga bisnis F&B, ya, ya, jadi kalau kalian punya dapur yang memang disana lokasinya jauh, ada bar, ada kasir ya, kalian bisa langsung mencetak di 2 atau 3 play sekaligus, ya, seperti itu. Jadi, beberapa kedua printer ini memang ada kelebihan sama kelemahannya masing-masing, jadi kita nggak bisa compare secara Apple to Apple, gimana, ini tergantung dari bisnis kalian, bisnis kalian memerlukan yang mana, kalau misalkan seputar F&B, seputar parkir, atau di segmen-segmen bisnis yang lain yang memerlukan, cetakan struknya disimpan dalam waktu jangka panjang, yang, oke, ini yang paling disarankan banget buat cetak, alat cetaknya, ya, printer kasir.metrix, tapi kalau kalian butuhnya nggak seberapa kompleks, misalkan oke lah, susu disimpannya, yang penting ada alat bukti cetak transaksinya doang, oke, ini recommended banget buat kalian, ya, printer thermal, ya, nggak berisik, nggak makan space, perawatannya cukup mudah, nggak perlu isi ulang refill tintanya, dan lain-lain kalian bisa langsung gas bisnis kalian. Tapi, ingat, dua printer ini tetap punya keunggulan masing-masing, bukan berarti gue harus milih yang ini, gue harus milih yang itu, nggak. Ini tergantung dari segmen bisnis kalian. Oke, guys, sekian review untuk printer kasir kali ini, ya, untuk perbandingan printer kasir thermal dan dotmetric, ya, next time kita akan review lagi produk-produk yang lain buat kalian para pebisnis milenial. Salam sukses pebisnis milenial, sampai jumpa lagi di tips bisnis selanjutnya. Cahayu.